Kupang 2 Desember 2021, buntut pernyataan Gubernur NTT terhadap toko adat di Sumba Timur Yang viral beberapa waktu lalu saat dialog permasalah tanah untuk peternakan sapi premium Organisasi mahasiswa PMKRI Cabang Kupang menggelar aksi demo di depan kantor Gubernur PMKRI menilai Gubernur NTT telah melakukan ucapan rasus dan melakukan tindakan intimidasi Dalam aksinya, PMKRI Cabang Kupang menuntut agar Gubernur NTT meminta maaf kepada masyarakat Sumba Timur dan disampaikan secara terbuka di publik Tindakan intimidasi yang dibuka dilakukan oleh Gubernur NTT terhadap masyarakat adat Sumba Timur Dan pernyataan rasis yang kemudian dikelontarkan oleh Gubernur NTT terhadap masyarakat adat Sumba Timur Jika kami hadir hari ini, kalau sampai gerbang ini tidak dibuka dan tuntutan-tuntutan kami tidak dihindarkan oleh pihak Gubernur NTT, maka kami akan terus datang Kami akan terus melawan sebagai sebuah bentuk perlawanan yang tidak ada dengan hari kota Kupang dan khususnya di NTT dan Sumba Timur Jangan terima kasih Ada apa sebenarnya gedung ini? Apakah ada penghuni di dalam? Masa rumah sendiri tidak diisi bagi produk? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.